Intro Turnamen bola volley dalam rangka Hood Corps Pri ke 52 lingku Pemprov Papua Barat resmi bergulir Ditandai pembukaan oleh PLT Sekda Dr. Insinyur Jakob Fonataba Kegiatan ini bertujuan mempererat tali persaudaraan serta mendorong kebugaran dan kaya hidup sehat para ASN pada Jumat 1 Desember 2023 PLT Sekda membuka amanat singkatnya mewakili penjabat gubernur dengan menggaungkan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat menjadi spirit motivasi para ASN yang akan berlagak Selain itu tentunya memberi warna positif membangun sportivitas segaligus mencetak SDM yang gesit Lanjutnya menjadi penting melalui perhelatan ini menjadi ruang untuk pembinaan bakat atlet Papua Barat yang akan berlagak pada event olahraga pemerintahan Turnamen bola poli ini diselenggarakan antara OPD untuk mempersiapkan pakat atau Bapak Ibu yang nanti bisa menjadi kader tim bola poli Provinsi Popo Barat Jadi ketika ada event korpri yang kita diundang keluar untuk pertandingan kaya tahun lalu Eh tahun ini ada yang ke Semarang itu Nah itu juga bisa ikut dari cabang bola poli Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Dr. Sami Saiba mengungkapkan sebanyak kurang lebih 60 tim kategori putra putri akan bersaing pada event dimaksud Selain itu jadwal direncanakan berlangsung selama 5 hari ke depan Namun disesuaikan kondisi cuaca Diingatkan pula acang ini bukan sekedar olahraga namun sejatinya Terus berkolaborasi antar OPD sebagai wujud silaturahmi lingku Pempro Papua Barat Yang berlagak ini kurang lebih hampir putra putri ya total keseluruhan Kurang lebih hampir 60 tim lebih lah Dari seluruh dari OPD dari 30 36 ya kalau gak salah sekitar 36 Yang akan berlagak di sini Sedangkan yang lain itu masih mengkonfirmasi untuk hadir Untuk jadwalnya dari hari ini sampai kabar Untuk jadwalnya ya kita Memang kita usahakan itu 5 hari harus sudah selesai gitu Tetapi kan kalau seperti tadi pembukaan saja hujan keras Ya otomatis kita sudah penundaan Tapi kalau bisa cepat selesai lebih bagus Tapi kalau tadi saya bilang kalau kita belum lihat cuaca Kalau cuaca seperti tadi pagi harusnya kita pembukaan jam 10 Kemudian hujan akhirnya dia bergeser-bergeser baru selesai pembukaan Otomatis yang main pagi tadi sudah bergeser Dia akan mundur kepada hari besoknya Nah mudah-mudahan saja tidak cuaca baik Sehingga kita bisa selesai sesuai target gitu Pertandingan diawali kategori eksebisi Antara tim pimpinan OPD dan Panitia Nantinya para pemenang juara satu akan menerima biaya pembinaan Sebesar 8 juta rupiah Juara 2 6 juta rupiah Dan juara 3 masing-masing 3 juta Untuk tiap kategori Dari Menopuari Media Diskom Info Papua Barat melaporkan Terima kasih telah menonton!